C. Gizi kerja dalam pengawalan makanan dan tempat kerja latar belakang gizi kerja salah satu SPK 3 SDM kuat, selamat, sehat, dan produktif produktif itu dipengaruhi oleh derajat kesehatan dan kecukupan gizi definisi dan ruang ikut masalah gizi kerja white color worker, staff, award, nutrisi penyakit degeneratif blue color worker, manual rangisi dan penyakit infeksi masalah gizi kerja rendahnya kebiasaan makan pagi tidak perhatian pengusaha kurangnya pengetahuan tanda kerja mengumumkan tidak ada penyuluhan gizi kerja bagaimana, berapa, apa, dan kapan makanan diberikan kecukupan gizi kerja status gizi kurang atau lebih tidak bekerja dengan nasional pertahanan tubuh terhadap nyakit tidak ada kemampuan tis tidak ada berat badannya bisa kurang, bisa lebih bereaksi lamban, apatis tidak teliti, efisensi, dan produktifitas diragukan dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecerakaan memadamkan kebakaran bagi alat peledakan memberi kesempatan dari A sampai L ini salah satunya memulai kebersihan kesehatan dan keterlibatan inti dari permenangker dasar hukum gizi kerja itu permenangker nomor 5 tahun 2018 ketiga lingkungan kerja pasal 3C dan pasal 5 ayat 3 penyediaan fasilitas kebersihan dan saran hijin di tempat kerja yang bersih penelapan hijin sanitasi dan meliputi bangunan dan tempat kerja fasilitas kebersihan kebutuhan darah dan tata-tata sana rumah tanggaan permenangker trans nomor 3 garing men garing men 82 tentang pelayanan kesehatan kerja pasal 2 penyelenggaraan makanan di tempat kerja permenangker trans nomor 224 garing men garing men 23 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruk perempuan antara pukul 23 sampai dengan 7 pasal 2 dan pasal 3 ini makanan dan minuman yang berkisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 A harus sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja jasa hukum kemenangker trans nomor 102 garing men garing 6 garing 2004 tentang waktu kerja dan upah lembur pasal 7 perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruk selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya memberi makan dan minuman sekurang-kurangnya 1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih memberi makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 grup C tidak boleh diganti dengan uang S.E. Surat Edara Menangker Trans nomor 1 garing men garing tentang keadaan kantin dan ruang makan jadi 50-200 orang pekerja ada ruang tempat di perusahaan yang bersangkutan lebih dari 200 kantin untuk S.E. Dirjen Binawas nomor 86 garing BW garing 1989 harus ada tempat catering itu rekomendasi dari Demakker instruksi menakker nomor 01 garis miling men garis miling 98 tentang peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap pengadaan kantin dan toilet di perusahaan instruksi menakker nomor instruksi 03 garing men garis 1999 tentang pengawasan terhadap pengelolaan makan di tempat kerja permen permen kes nomor 715 garing men kes garing SK garing 5 garing 20 tentang persyaratan hijin sanitasi jasa moga peraturan bersama menek dan berdayaan perempuan menek trans dan men kes nomor 48 garing men TTP garing 12 garing 28 peraturan 27 garing 12 28 dan 11 17 11 17 garing men kes garing PB garing 12 dan 2008 tentang peringkatan pemberian air susu selama waktu kerja di tempat kerja menteri tenaga kerja dan transmigrasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong pengusaha atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruk agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian asih dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang ketenaga kerjaan mengkoordinasikan pemasyarakat dan pemberian asih di tempat kerja Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang kata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu pasal 3 pekerja tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program asih eksklusif dukungan seperti menerima sepeda ayat 1 dilakukan melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah asih pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan asih eksklusif kepada bayi atau memerah asih selama waktu bekerja di tempat kerja membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian asih eksklusif dan penyediaan tenaga terlaki pemberian asih ilustrasinya ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan makanan kepada tubuh dengan sebaik baiknya sehingga tubuh dalam keadaan kesehatan yang optimal zat gizi adalah zat-zat dalam makanan yang mempengaruhi kesehatan dan berguna untuk tubuh gizi kerja adalah gizi yang diberikan oleh tanda kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai jenis dan beban kerja penyakit gizi kerja adalah penyakit gizi sebagai akibat kerja atau ada hubungannya dengan kerja contoh anemia kurang energi protein untuk meningkatkan produktivitas kerja diberikan perlindungan kesehatan kerja salah satu bentuk perlindungan kesehatan kerja adalah program gizi kerja dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja EKA dan PMTK EKA merupakan salah satu penentu kapasitas kerja yang memperharui tingkat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja permasalahan terkait kurangnya pemahaman dan perhatian pengusaha maupun tenaga kerja makanan sering diberikan dalam bentuk uang sering terjadinya kasus keracuan makanan penyelenggaraan makan di tempat kerja menentukan tingkat kecukupan kebutuhan makan bagi tenaga kerja secara langsung apabila tenaga kerja mendapatkan konsumsi yang sesuai dengan jenis atau beban kerjanya maka produktivitas kerjanya akan optimal secara tidak langsung apabila kebutuhan makan tenaga kerja sehari-hari terpandui sesuai beban kerjanya maka kesehatannya akan terparehara sehingga tingkat produktivitas kerjanya juga dapat dipertahankan prevalensi dari gejala-gejala kesalahan pusing-pusing serta sakit kepala cukup banyak dijumpai pada perusahaan yang tidak menyediakan makanan bagi tenaga kerjanya waktu itu pemberian makanan di tempat kerja sangat penting untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai penyakit sehingga tingkat kesehatan tenaga kerja dapat ditingkatkan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja rakaian kegiatan meliputi penyusutan anggaran belanja makan perencanaan menu pengadaan dan pembuatan bahan makanan penerimaan dan penyimpanan persiapan dan pemasakan makanan penilaian pengemasan distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja keuntungan memberikan makanan di tempat kerja meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga untuk kerja kembali meningkatkan terajat kesehatan menurunkan absenteisme meningkatkan produktivitas terciptanya hubungan timbal balik pengusaha dan pekerja maupun antar pekerja suasana kerja menjenangkan dan meningkatkan motivasi dan gairah kerja ketentuan dapur dan ruang makan letak dapur tidak jauh dari ruang makan dan tidak berhubungan langsung dengan tempat kerja fasilitas dapur dan ruang makan cukup memadai keadaan untuk kondisi dapur dan ruang makan menda dibersihkan penderangan cukup ventilasi memadai tidak menyebarkan panas, bau atau uap lantai tidak licin ruangnya cukup dan bebas dari serangga dan didatang mengerak ketentuan petugas penyelenggara makan atau food handler bebas menilai penular dbc paru tipus cacingan dinyatakan dengan surat keterangan dokter mempunyai pengetahuan tentang kebersihan kesehatan diri dan cara mengelola makanan tidak mempunyai kebiasaan buruk yang tidak sehat disiplin memakai alat lindung pakaian kerja celemek sarung tangan tutup kepala masker dan lain-lain dan tidak merokok sewaktu bekerja sebaiknya tidak menggunakan perhiasan pekerja yang muntah dan diari tempat kerja di rumah atau di tempat lain dan menderita infeksi segera melapor kepada supervisor bebas bebas mengikip menolak yaitu tbc paru puturon sampah paru tipus persalat darah bidaltes kacingan untuk periksa tinjaya cacing dan telur cacing gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja macam-macam zat gizi di karbohidrat protein lemak vitamin mineral dan air maka adalah gizi yang seimbang bila terpenuhi semua sehingga penghasil tenaga pembangun memelihara sel-sel atau memelihara sel-sel tubuh mengatir fungsi faal ginjal perinsip gizi seimbang batas gula garam minyak gula 4 sendok makan garam 1 sendok teh 5 sendok makan minyak plus minum air putih 8 gelas 2 sampai 4 porsi laut 3 sampai 4 porsi sayur 2 sampai 3 porsi buah 3 sampai 4 porsi karbohidrat pantau berat badan menyapu bersepeda senam berjara dan bermain sepak bola suci tangan 4 pilar prinsip mengonsumsi makanan teragam membiasakan perilaku bersih melakukan aktivitas fisik mempertahankan dan membantau berat badan dalam batas normal ini piring makanku porsi sekali makan air putih sayuran buah-buahan lauk-lauk makanan pokok batasi gula garam dan minyak jadi 2 per 3 1 per 3 makanan pokok 1 per 3 sayuran 1 per 6 lauk 1 per 6 buah-buahan kebetulan gizi ditemukan oleh ukuran tubuh usia jenis kelamin kondisi tubuh tertentu iklim dan kondisi lingkungan kerja dan tingkat aktivitas sebagian negara makanan tempat kerja seperti ini ilustrasinya ada sebagian ada konsen gizi hitung kecukupan energi kebutuhan energi selama kerja 8 jam 40-50% kebutuhan energi sehari 1 kali makan utama dan 1 kali makan selingan kecukupan energi bisa dijemahkan ke dalam porsi bahan makan menggunakan daftar bahan makanan penukar petugas penyelenggara makanan sistem pelayanan makanan susunan menu dan hilang gizi dapur dan uang makan dan izin dan sanitasi selesai gizi pekerja dihitung berdasarkan berat badan sehat dengan indeks masa tubuh IMT atau body mass index BMI IMT per BB per kuadrat tinggi dalam satuan kilogram per meter kuadrat BB kurus itu IMT 18 setengah atau kurang BB normal 18,5 sampai 24,9 ideal itu jika diantara kalau wanita 19 sampai 24 pria 20 sampai 25 BB gemuk itu IMT 25 sampai 27 obesitas itu lebih dari 27 atau setelah gizi kerja bisa juga dihitung dengan rumus brokal BB sama dengan TB dikurang 100 dikurang 10% dari TB dikurang 100 energi sehari itu satuan kalori karbohidrat 40-60% total energi 1 gram kurang lebih 4 kalori protein 5-15% total energi 1 gram kurang lebih 4 kalori lemak itu 25-35% total energi atau 1 gram sekitar 9 kalori untuk kecukupan zat-zat gizi kebutuhan energi itu sama dengan energi metabolisme basal IMB ditambah energi aktivitas fisik plus energi untuk metabolisme makanan dalam tubuh SDA energi basal metabolisme IMB sama dengan pria itu 24 x 1 kali BB dikilo kalori wanita itu 24 x 0,9 kali BB kilokalori energi aktivitas fisik itu berat badan dikali indeks kerja dikali waktu dalam jam spesifik dynamic action SDA itu sama dengan 10% dari total IMB plus energi aktivitas fisik cara perhitungan kebutuhan energi atau kalori kebutuhan untuk sehari IMB sama dengan 1 x 24 kali BB sama dengan A kilokalori koreksi tidur sama dengan 0,1 dikali jumlah jam tidur dikali BB sama dengan B kilokalori jumlah A dikurang B sama dengan C kilokalori energi aktivitas ringan sedang terat itu sama dengan D kilokalori jumlah C plus D sama dengan E kilokalori SDA 10% dikali E sama dengan F kilokalori jumlah kebutuhan energi ialah E plus F sama dengan G kilokalori kurang D seperti ini jadi harus dilipatkan tadi kalau IMB tadi carinya dari energi basah metabolisme tadi ya ini indeks pengeluaran energi untuk berbagai aktivitas seperti mencuci piring contohnya 1 memakai dan membuka 0,7 makan 0,4 mencuci dengan mesin 1,3 duduk itu 0,4 kebutuhan energi makanan dari berbagai jenis pekerjaan ini ada juga yang dari standar gizi gajah depnaker trans 9495 jadi dibagi jenis kegiatan dan kebutuhan kalori per kilogram berjam ini contoh perhitungan dari rumus tadi wanita usia 40 tahun bibir 60 kilogram tidur 8 jam sehari jadi industri garmen imb berarti 24 dikali 0,9 dikali 60 kilogram berada tadi 1296 kilokalori koreksi tidur 0,1 dikali 8 jam dikali 60 kilogram tadi 48 kilokalori lalu menghitung imb dengan koreksi tidur jadi dikurangin A dikurang B 1296 kurang 48 1248 itu sama dengan C lalu energi aktivitas itu tadi ringan sedang berat ini kita anggap sebagai D kalau kita anggap makan tadi 0,4 dikali dikali 0,5 dikali 60 12 kilokalori energi aktivitas makan 12 kilokalori berpakaian itu 0,7 dikali 0,5 jam dikali 60 21 kilokalori duduk itu 0,4 dikali 2 jam dikali 60 98 kilokalori cuci piring 1 kali 1 jam dikali 60 kilokalori cuci pakaian dengan mesin 1,3 dikali 2 jam dikali 60 156 kilokalori menjahit dengan mesin 6,7 kali 7 jam dikali 60 294 kilokalori jadi harus kita data apa saja aktivitasnya dalam suatu hari itu ya kategorinya ringan sedang atau berat jadi ditotalkan 919 itulah D jadi jumlah EMB dan energi aktivitas itu C plus D tadi sama dengan E jadi 1248 ini tadi C ditambah dengan D 915 jadi hasilnya E 2163 SDA itu sama dengan 10% dikali 2163 sama dengan 216,3 kilokalori total kebutuhan energi 2163 dan 216,3 sama dengan 2379,3 kilokalori E plus M 216,3 216,3 216,3 216,3 216,3 216,3 Lalu penilaian beban kerja Menurut SNI 7269 strip 2009 Kerja ringan itu 100-200 kcal per jam Sedang itu 200-350 kcal per jam Merak itu 350-500 kcal per jam Penilaian beban kerja berdasarkan Nadi kerja menurut Tabel Christensen Ringan itu 75-100 denyut per menit Angkat berat itu 101-125 Berat itu 126-150 Sangat berat itu 151-175 Luar biasa berat itu lebih dari 176 Pengelolongan kegiatan kerja menurut WHO Kerja ringan Sedang berat dan berat sekali Ringan itu seperti laki-laki Untuk kerja kantor, dokter, guru Jururawat, alih hukum, kerja di toko, pengangguran Wanita itu kerja kantor Bekerja rumah tangga dengan menggunakan mesin Juru, guru, jururawat, dan dokter Kerja sedang itu laki-laki Industri ringan Menghasiswa Buru bangunan, petani Dengan menggunakan mesin Dan nelayan Wanita itu industri ringan Bekerja rumah tangga tanpa mesin Mahasiswi kerja di toko Kerja berat Laki-laki Petani tanpa mesin Tukang kayu Tanpa mesin Tukang besi Wanita itu petani tanpa mesin Penari dan atlet Kerja berat sekali Laki-laki itu tukang kayu Tanpa mesin Tukang besi Wanita itu buru bangunan Kebutuhan kalori Untuk tingkat aktivitas yang dilakukan Menurut Warwida, karya Nasional, pangan, dan gizi Tahun 98 Usia 20-59 tahun Beber laki-laki 62 kg Dan wanita 54 kg Kurang lebih seperti ini Setaraan Kerja ringan Kalori 24 jam Laki-laki 2.800 Sedang 3.600 Kalau wanita Kerja ringan Kalori 24 jam 20-50 Kerja sedang 20-50 Kerja berat 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 2.600 Kebutuhan kalori Untuk tingkat aktivitas yang dilakukan Usia 25 tahun Beber Laki-laki 55 kg Dan wanita 47 kg Sumpu Lingkuhan kerja 25 derajat Celsius Yang menurut Sanal gizi Kerja di Laki-laki Trans tahun 1945 Yang kurang lebih Seperti Semana Tidak jauh berbeda Dengan karya Tadi Gajah ringan Laki-laki Dan wanita Dibagi menjadi ringan Sedang dan berat Kemudian ukuran Rumah tangga Yang biasa dipakai Sebagai persamaan Ini Konversinya Yang biasa dipakai Satu gelas nasi 140 gram 70 gram Beras 1 sendok makan 3 sendok teh Atau 10 Mililiter Persisi Ini Ini adalah Satuan-satuan Yang sering dipakai Untuk konversi Kalau ini Contoh menu Satu korsi makan Dibagi menurut Waktu makan Kalau dirincikan Nama makanan Bahannya Berat Energi Protein Emak Dan Karbohidrat Kemudian hubungan Hisi kerja Dan produktivitas Menurut Haggard Dan Greenberg Terlebih makan Gula darah Positif 3-4 jam Setelah sarapan pagi Setiap 2 jam Ditambah PMT Gula darah Ditambah Epsensi Tetap tinggi Ada juga Menurut Crown Dan Muller Untuk penambang Batu bara Darwin Karyadi FAO Semenov Dan Gartner Dan Akan ada Hubungan grafik Produktivitas kerja Menurut jam Dengan Atau tanpa Makan Jadi yang Kalau pemberian makanan Itu lebih efektif Produktivitasnya dibandingkan Dengan Pemberian uang Jadi program gizi Di tempat kerja Pembangunan asupan gizi Sesuai dengan jenis pekerjaan Dan faktor-faktor lainnya Penyediaan kantin Dan ruang makan Pembinaan dan koordinasi Penjajah makanan Perbaikan sanitasi Dan hijin Tempat kerja Pemeriksaan kesehatan Untuk mengetahui Status gizi pekerja Dan evaluasi Program gizi kerja Penyediaan preparat gizi Intervensi gizi Misalnya Pemberian obat cacing Tablet, zat besi Dan ansambolat Vitamin C Sesuai indikasi Penyeluan gizi Bagi pekerja dan keluarganya Motivasi Kepada Pengurus Pemimpinan perusahaan Dan serikat pekerja Tentang upaya Perbaikan gizi Kesehatan bukan segalanya Tapi tanpa kesehatan Segalanya Tak akan berarti Apa-apa Pemimpinan perusahaan Pemimpinan perusahaan Terima kasih.